hai 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 teman-teman balik lagi ke channel solusi teknologi Terima kasih karena masih setia ataupun karena masih ngikutin channel ini ya karena tanpa kalian channel ini tidak akan bisa seperti ini ataupun bakalan tidak bisa berkembang ya kemarin ada request dari teman kita yang berkomentar di video saya sebelumnya karena mungkin akhir-akhir ini channel ini kebanyakan ngebahas WiFi Indium ya itu bagaimana mengatasin ataupun eh bagaimana ngebuat dua perangkat modem ataupun mungkin lebih ya mungkin atau tiga lah tiga perangkat modem ataupun router ataupun access point bisa saling terkoneksikan ya Nah jika kalian ada dua perangkat modem ataupun dua router ataupun dua access point bisa kalian sambungkan itu ke router ataupun modem pertama yang kalian miliki ya ataupun yang modem utamanya tujuannya apa membuat dua router ataupun dua access point yaitu yang paling utama adalah untuk memperluas jaringan WiFi ya Nah jika kalian mungkin memiliki dua gedung sedangkan modem utamanya di gedung satu sangat kurang efektif jika kalian di gedung lantai dua menangkap sinyal ke lantai satu ya Nah jika kalian memiliki dua perangkat router ataupun akses point bisa jadi kalian pasang saja access point itu di tiap lantai ya Jadi mungkin di tiap pengguna ataupun klien bisa terhubung dengan di router masing-masing yang dekat dengan pengguna ya supaya memaksimalkan jaringan yang didapatkan ya Nah di sini yang paling penting fungsinya adalah untuk memperluas jaringan yang kedua mungkin memperbanyak nama WiFi ya kita tahu kalau yang versi fiber home yang mirip indihome ataupun yang Huawei yang 8245 AH ataupun C itu maksimal bisa ngebuat sampai 4 nama WiFi ya di dalam satu perangkat ya bisa jadi kalau mungkin kalian pasang dua perangkat modem ataupun dua perangkat satu router access point kalian bisa ngebuat jadi 8 nama WiFi kalau tiga mungkin bisa jadi kalian buat 12 nama WiFi ya Oke apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan ini ini kita bicara masalah kebutuhan hardware dulu ya yang pertama yang kita harus butuhkan sudah jelas yaitu adalah router ataupun modem utamanya di sini ketepatan saya pakai yang fiber home yang 6243 C ya yang punya indihome ataupun providernya juga dari indihome kita pastikan yang modem utama ataupun router pertama ini ataupun router utama ini sudah benar-benar bisa internet ya supaya nanti kalau kita hubungkan ataupun kita sambungkan ke router yang kedua ataupun access point yang kedua access point yang kedua bisa mendapatkan internet juga ya ini adalah yang paling utama yang kedua yang harus kita siapkan adalah kabel UTP ya yang seperti ini nah kabel UTP ini yang RJ45 khusus konektornya ya ini kalian siapkan sesuai dengan yang kalian butuhkan ya jika mungkin tidak terlalu jauh jarak diantara tiap modem atau tiap router kalian sesuaikan saja panjangnya ya karena disini mungkin saya simulasi saya pakai yang kabel satu meter ya yang panjang satu meter ini yang yang kedua yang ketiga tentunya router tambahannya ya Nah untuk router tambahannya saya pakai yang beda versi ataupun beda vendor kalau yang pertama saya pakai fiber home yang buat tambahannya di sini saya pakai yang merek Huawei ya saya pakai yang merek Huawei yang ini kalau tidak salah yang versi 8245 Aya nanti mungkin kalau kalian memiliki versi yang vendor ataupun merek dari TP-Link JTE ataupun fiber home yang sama seperti router saya yang pertama nanti tinggal kalian pahami saja apa saja yang harus disetting ya karena memang di tiap vendor itu beda-beda untuk susunan tiap-tiap penuhnya ya tetapi kalau kalian sudah paham dasar-dasar dan hal-hal penting yang mau disetting bagaimanapun bentuk dari perangkatnya ataupun softwarenya kalian pasti bisa konfigurasi konfigurasikan ya karena itu sama semua yang ngebuat beda adalah tata letak menunya saja ya Oke ini sudah kalian siapkan jadi hanya butuh tiga perangkat doang ya yang modem utama ataupun ruter pertama access point pertama yang kedua kabel UTP yang ketiga tentunya router tambahannya terus selanjutnya kita baru koneksikan antara modem satu ataupun ruter satu access point satu ke access point yang tambahannya ya Nah di sini yang perlu kalian perhatikan biar nanti kalian tidak ada lagi pertanyaan ya kalau kalian menggunakan router ataupun modem bawaannya ataupun modem tambahannya yang merek fiber home yang ini ya fiber home yang 6243 C kalian itu harus menghubungkannya ke port internet ya atau di lan tiga ataupun eth3 disini kurang jelas sejum dulu ya karena disini saya pakai handphone buat record mungkin tidak terlalu jelas ya Nah di sini kalian hubungkan ke port internet ya Hai kalian hubungkan ke port internet ataupun yang ether eth3 ya atau lan tiga ini yang versi untuk fiber home ya yang versi fireball fiber home kalian tidak perlu koneksikannya ke iptv1 ataupun iptv2 ataupun ke one ataupun ke yang lainnya ya tidak perlu ini untuk yang fiber home Nah jika kalian menggunakan merek yang Huawei seperti ini ya ini udah kita colokin atau kita sambungkan yang ini adalah router kedua atau modem tambahannya ataupun yang mau kita nanti buat jadi router ataupun access point pendukung disini kalian colokkan terserah ya yang port lan yang ini yang kuning kalian bisa kelan satu lan dua lan tiga ataupun 4 ini bebas ya kalau dia merek yang Huawei ya Nah di sini saya coba colok ke lan satu dulu ya coba hubungkan ke lan satu dulu Oke sudah bunyi ya pastikan itu benar-benar bisa tersambung ataupun terhubung untuk memastikannya lebih akurat ya kalian cek lampunya ya Nah di sini kita lihat di router tambahannya ada lampu sudah hidup di sini lan satu ya sesuai dengan yang kita hubungkan atau yang kita colokin tadi kalau yang di modem utamanya tadi kita colokin ke port internet ataupun eth3 di sini juga lampunya sudah nyala ya mungkin kurang jelas karena enggak terlalu itu ya ya kelihatannya Nah udah nyala ya itu adalah untuk lebih pastinya lagi bahwasannya kedua perangkat ini sudah terhubung nah ketika ini sudah selesai selanjutnya kita masuk ke konfigurasi di tiap-tiap modem ya Oke tolong video ini disimak ya kalau kalian mungkin sampai tahap ini sudah paham untuk modem 1 modem 2 ataupun mengkoneksikannya secara hardware melalui kabel ya nggak papa nanti di awal ini bisa kalian sip Sorry bisa kalian skip atau bisa kalian lewatin ya yang penting buat konfigurasinya nanti jangan kalian lewatin ya biar jangan nanti ada miss bisa jadi nanti kalau ada miss biasanya Wifi nya terhubung tetapi enggak ada internet ya itu biasanya kalau kita miss ya Oke kita langsung ke tutorial di bagian interface modemnya ya Hai yang pertama yang harus kita setting di interface nya adalah di modem ataupun router ataupun di access point yang utama ya kita konfigurasi di modem ataupun access point ataupun di router yang pertama yaitu dengan cara kita menghubungkan dulu ke Wifi nya ke Wifi modem utama ataupun router utama seperti ini ya kalau sudah terhubung langsung kalian buka browser terserah mau Google Chrome user browser atau apapun itu ya malah tinggal masukkan IP address dari si modem ataupun router dari ataupun access point yang kalian miliki ya ini khusus untuk router yang utama karena disini saya menggunakan fiberhome itu untuk akses untuk akses interface nya ataupun IP address nya yaitu 192.168.1.1 jika nanti kalian kurang paham boleh cek di deskripsi video untuk cara login ke modem interface ataupun ke router ataupun ke access point ya langsung kalian akses saja dari browser kalian selanjutnya kalau masukkan username dan password nah ini tergantung apa yang kalian setting ya kalaupun kalian belum pernah ubah untuk username dan password biasanya itu ada di belakang perangkat modemnya ya disitu ada IP address disitu ada user dan password disitu tinggal kalian lihat dan masukkan ke dalam sini ya kalaupun nanti disitu enggak bisa ataupun gagal ataupun nanti mungkin kebuka tetapi menunya sedikit ya nanti boleh kalian cek juga di deskripsi di video disitu saya lampirkan beberapa username dan password yang default ataupun bawaan yang biasa indihome pakai khususnya untuk perangkat fiberhome dan Huawei ya selanjutnya kalian tinggal pilih login seperti ini di modem utama ataupun di modem di access point router 1 yang perlu kalian setting disini ya yaitu kalian pastikan dulu IP nya berapa sama seperti tadi ketika kalian sudah tahu IP address nya buat masuk ke sini yaitulah IP buat yang utama ya disini bisa kalian lihat di menu status oke sebentar ya nah di menu status kalian lihat di lan status ya di lan status disini kita sudah ketahuan untuk IP address nya 192.168.1.1 nah IP address ini yang akan nanti kita ikutin di perangkat ataupun di access point yang kedua ya jadi yang kedua nanti untuk modem yang kedua mesti harus kita selaraskan atau kita buat satu segmen untuk IP address yang ini ya nanti kalau kalian kurang paham tinggal diikutin saja ya yang kedua yaitu kalian pergi ke menu network seperti ini oke selanjutnya kalian pilih ke LAN setting ini ya nah di LAN setting ini yang perlu ataupun sorry sorry kalian pergi ke broadband setting ya kalian pergi ke network lalu ke broadband setting lalu ke internet setting ya nah disini tinggal kalian pilih yang WAN nya ya yang WAN kalian pilih internet ini ya supaya nanti muncul itunya di menu WAN internet disini ya nah disini kalian harus checklist LAN binding nya ya ini saya zoom dulu tadi karena saya colokin di LAN 3 ataupun di ETH 3 ataupun disitu di LAN yang ada tulisan internet internetnya ya disini checklist karena cuma itu yang aktif ya kalau kalian mau aktifkan semua LAN di router kalian tinggal kalian checklist saja ya sesuai nanti yang kalian colokkan ataupun yang kalian colokin kabel dari si WTP ataupun kabel LAN nya ya karena disini saya cuma mau aktifkan satu saja yaitu LAN 3 karena memang tadi saya colokin di LAN 3 atau di ETH 3 ya dan disini SSID 1, SSID 2, 3, dan 4 kalian checklist saja baiknya ya buat SSID 1, 2, 3, dan 4 kalian checklist kalau sudah selesai LAN binding nya sudah ke LAN checklist kalau kalian mau mengaktifkan semua LAN nya bisa saja ini ke LAN checklist ya kalian checklistin aja buat LAN binding nya ya LAN binding nya kalian checklistin semua SSID binding juga kalian checklistin semua gak masalah ya selanjutnya langsung kalian pilih apply ya seperti ini ya karena memang disini saya sudah setting sebelumnya buat yang pertama ini jadi saya tidak perlu apply lagi sampai disini cukup untuk modem pertama ataupun untuk settingan yang pertama ya yang pertama itu kalian harus tau dulu IP address modem utamanya berapa seperti ini ya tadi di menu one status LAN status sorry IP address nya 192.18.1.1 ya lalu yang kedua kalian harus mengaktifkan LAN binding sama SSID binding ya nanti disini ya di menu network lalu di menu internet lalu di one name nya kalian pilih yang internet ya jangan yang VOIP kalian pilih yang internet ya nah disini kalian checklist saja LAN binding nya LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 ya sama SSID binding nya kalian checklistin juga 1,2,3,4 selanjutnya kalian apply ya oke untuk sampai disini tahap untuk settingan modem utama atau modem 1 sudah selesai selanjutnya kita pergi ke penyetingan modem ataupun router tambahan ya maaf kepotong kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu konfigurasi ataupun penyetingan yaitu konfigurasi ataupun penyetingan di bagian router modem atau access point tambahannya ya atau di router keduanya yang pertama itu kalian harus terhubung dengan si router bisa menggunakan wifi ataupun kabel LAN ya kalau pakai komputer ataupun laptop nah karena disini sama seperti yang tadi yang di pertama saya menggunakan ponsel jadi saya terhubung ke wifi si perangkat modem ataupun router ataupun access point yang kedua ya biasanya kalau itu access point baru ataupun kalian reset nama wifi nya adalah sesuai dengan mereknya ya dan password nya juga ada di belakang modem nah yang kedua kalian buka browser bisa user browser bisa google chrome atau apapun itu yang penting browser ya selanjutnya kalian akses IP address si router nah untuk di video ini access point ataupun router tambahan ataupun kedua yang saya pakai yaitu access point indy home oh sorry access point huawei yang hg8245a itu IP address nya 192.168.100.1 ya jika kalian menggunakan merek yang lain mungkin seperti JTE, TP-Link, Huawei, Fiber Home nanti kalian boleh cek di belakang perangkat tersebut ada IP address sekalian juga lihatin account dan password ataupun username dan password nya tinggal kalian masukkan saja account atau password nya atau username dan password nya ya sesuai yang ada di belakang perangkat ya kalau nanti tidak bisa masuk ataupun login kalian juga boleh lihat di deskripsi video disitu ada saya share beberapa list untuk masuk beberapa list akun password username dan password untuk masuk ke interface modem router dan access point ya tinggal kalian coba satu persatu oke karena disini saya menggunakan yang huawei hg8245a nanti kalian kalau menggunakan perangkat lain untuk modem atau router atau access point tambahannya mungkin seperti JTE, TP-Link, Fiber Home jika kalian nanti paham dasar-dasarnya ya yang harus kalian setting apapun bentuk merek dan tipe access point router modem nya pasti bisa kalian setting konfigurasi untuk menghubungkan menjadi beberapa ini ya beberapa bagian jaringan ya mungkin kalian bisa pakai 2, 3, 4 dan bahkan ratusan access point ya dengan satu jaringan yang penting kalian pahamin apa yang harus kalian setting nah untuk buat router modem dan access point tambahan yang pertama yang harus kalian setting ya yaitu pengaktifkan port LAN nya ya karena dari router utama kita menyambungkan ke router tambahannya menggunakan kabel LAN jadi kita mesti mengaktifkan dulu port untuk LAN nya ya nah disini di bagian huawei kalian pergi ke menu LAN seperti ini selanjutnya di LAN port work mode disini kalian checklist saja semua ya jika nanti mungkin ada salah satu yang rusak bisa kalian colok mungkin ke LAN 1 LAN 2 LAN 3 atau LAN 4 ya untuk jaga-jaga lalu kalian apply untuk pengaktifannya kalau di TP-Link JTE juga sama kalian pergi ke LAN kalau disitu ada menu buat LAN 1 LAN 2 LAN 3 tinggal kalian aktifkan saja sesuai dengan yang kalian mau ya itu adalah tahap pertama jadi apapun bentuknya apapun merek buat perangkatnya yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pengaktifan port LAN nya ya lalu yang kedua kalian bisa langsung membuat untuk nama wifi nya ya dengan password nya nah di merek huawei HG8245A kalian masuk ke WLAN oke di WLAN ini disini ya nah disini tinggal kalian setting SSID name atau nama wifi nya coba kita setting dulu ya nanti disini saya buat router 2 ya oke setelah kalian setting namanya lalu kalian kasih password nya nah disini buat authentication mode ya ini terserah kalian pilih apa yang penting jangan pilih yang web ataupun yang WPA biasa ya setidaknya yang WPA2 ya nah disini saya pakai WPA WPA2 Pressure K ya ini lebih jauh lebih aman selanjutnya di password nya kalian isi terserah nah disini saya kasih mungkin seperti ini ya agak gampang diapal karena ini simulasi ya selanjutnya perhatikan kalian disitu enable SSID kalian usahakan itu sudah checklist di broadcast SSID juga checklist di enable WHM juga checklist nah jika di perangkat lain di JTE atau TP-Link mesti kalian aktifkan dulu wifi nya nama wifi nya terus jangan kalian buat hidden ya selanjutnya kalian apply seperti ini oke itu aja yang perlu di setting nah bakalan dia akan perangkatnya restart ya dan kita coba lihat di pengaturan ponsel kita di pencarian wifi karena tadi sudah kita ubah untuk nama wifi dan password nya ya jadi kita harus connect kembali tadi router 2 ya langsung kita hubungkan ke router 2 seperti ini nah kita langsung masukkan password nya yang sudah kita buat oke sudah terhubung kita lihat kita apakah sudah dapat IP nah sudah dapat IP kita kembali lagi ke yang tadi ya ke ininya nah yang pertama tadi kalian harus aktifkan port LAN nya yang kedua kalian pembuatan wifi nya nama dan password nya nah yang tahap ketiga yaitu kalian harus menambahkan untuk jaringan one ya kalian pergi ke one sorry kalau di Huawei di menu one seperti ini kalau di JTE ataupun TP link kalian cari one menu one lalu kalian pilih new ya seperti ini ada new yang ini kalian pilih new ataupun tambahkan jaringan baru nah ini yang harus perlu kalian ketahui ya kalau kita ingin membuat modem atau router atau access point ini menjadi tambahan ataupun yang kedua atau yang ketiga disini one mode nya kita pilih adalah bridge ya yang mana awalnya adalah router one kita pilih bridge bridge one seperti ini walaupun dia di merek lain mungkin di JTE atau TP link ada juga seperti ini tapi tetap pilihannya bridge one ya nah di bawahnya kita lihat service type atau service tp nya tetap internet protokol tp ip versi 4 ya dan endcapsulation mode nya di ipoe ya seperti ini terus enable one nya kalian checklist atau kalian aktifkan di enable villain disini kalian tidak usah aktifkan ya disini unchecklist nah di enable villain nya jangan diaktifkan di unchecklist ini adalah yang paling penting ya kenapa mungkin kalian sampai tahap ini sudah bisa ya ketika kalian sudah bisa sampai tahap ini kalian koneksikan mungkin ke komputer laptop dan ponsel ternyata tersambung tetapi tidak ada internet karena ini lupa kalian checklist ya nah disini yang perlu kalian aktifkan ataupun untuk mengatasi hal tersebut dan ini wajib harus dilakukan ya di binding option yang buat lan 1 lan 2 lan 3 dan 4 kalian aktifkan saja semua ya ini buat jaga-jaga mana tahu nanti ada port salah satunya yang rusak selanjutnya di SSID nya kalian aktifkan juga ya nah karena tadi kita masih buat 1 maka disini SSID 1 yang bisa kita checklist kalau kalian buat 2 nama wifi pasti SSID 2 juga bisa di checklist ini gak bisa ya ini sudah kita checklist ini adalah hal yang paling utama ya kalau tidak kalian buat ini bakalan tersambung tidak ada internet yang kedua disini mode 1 nya adalah bridge 1 ya oke selanjutnya kalian apply kita lihat kita tunggu dia sampai reload kembali jadi saya ulang kembali yang pertama tadi kita mengaktifkan port lan yang kedua kita pembuatan wifi di wlan yang ketiga kita penambahan jaringan one kita buat mode bridge dan binding lan nya serta SSID nya kita aktifkan yang keempat adalah pembuatan ataupun penyetingan IP address secara DHCP ya pembuatan IP address secara DHCP atau otomatis di Huawei kalian pergi ke menu lan ya kalau di tempat lain mungkin di tp-link atau jte atau fiber home kalian cari saja mungkin yang berkaitan dengan lan nanti kalau disitu ada yang bagian DHCP itu kalian aktifkan ya nah seperti ini di bagian lan DHCP server konfigurasi disini kalian usahakan checklist DHCP ya mungkin nanti menu nya agak beda karena beda-beda tipe kalau kalian punya jte ataupun tp-link ataupun fiber home ataupun yang lain ya yang penting itu kalian aktifkan atau kalian pilih enable DHCP server DHCP primary server checklist enable DHCP relay service enable option 125 checklist ini aja yang perlu kalian pilih ya kalau di perangkat lain kalau tidak ada yang tiga-tiga ini tetapi ada disitu enable primary DHCP server kalian harus checklist atau harus aktifkan ya selanjutnya kalian langsung apply oke jadi saya ulang lagi yang tadi pengaktifkan portlan yang kedua adalah pembuatan wifi nama dan passwordnya di WLAN yang ketiga adalah penambahan WAN dengan mode bridge binding LAN dan binding SSID nya diaktifkan yang keempat adalah pembuatan DHCP yang otomatis yang terakhir adalah pengubahan IP nah kalian pergi ke menu LAN seperti ini di menu LAN kalian pergi LAN host konfigurasi ya ataupun kalau di merek lain yang penting di IP LAN atau IP perangkat ini IP router ini harus kalian ubah ya jadi kalian ubahnya adalah sesuai class dari IP dari perangkat yang utama ya nah di perangkat yang utama tadi atau yang pertama IP address nya adalah 192.168.1.1 itu harus kalian samakan kalian ngikutin ya jadi perangkat kedua yang harus ngikutin ke perangkat satu nah ke perangkat yang kedua kalian bisa setting 192.168.1. mungkin titik 2 ya atau mungkin titik 3 atau mungkin titik 4 terserah ya yang penting satu bagian karena tadi kan yang pertama atau yang utama routernya IP nya 192.168.1.1 tetapi kalau kalian IP utamanya ataupun router utamanya 192.168.100.1 dan router keduanya juga mungkin 100.1 tinggal kalian ubah saja yang router kedua 100.2 100.3 dan seterusnya yang penting satu kelas ya nah disini saya mau buat 1.100 lah ya seperti ini oke setelah seperti ini tinggal kalian apply nah perangkat bakalan restart WiFi juga bakalan restart ya karena ada pengubahan WiFi selanjutnya kalian pergi ke pengaturan ponsel seperti ini di WiFi tersimpan tadi kan router 2 tuh router 2 ini boleh kita hapus saja atau lupakan biar nanti bisa kebaca buat WiFi yang baru ya oke selanjutnya kita sambungkan kembali ke router 2 kita masukkan sandi nya oke nah kita kembali ke browser ya kita tes apakah dari router 2 ini ini kita sudah bisa internetan ya coba saya tes mungkin buka YouTube kali ya kalau udah bisa internetan dari router kedua atau dari modem kedua atau dari access point kedua berarti sudah berhasil ya nah oke ya ini sudah bisa ya jadi sudah bisa internet ya sudah bisa internet jadi ini juga sekalian ngejawab buat buat teman-teman yang kemarin sempat udah bisa buat sampai tahap ini tetapi masih keadaan atau statusnya tersambung tetapi tidak ada akses internet itu karena kalian di port LAN binding nya atau di di bagian menuan port LAN binding dan port SSID binding nya kalian tidak cek please ya jadi ke perangkat pengguna baik ponsel laptop dan komputer tersambung tetapi tidak ada internet ya oke jadi jika kalian mungkin nanti kurang paham ataupun apa boleh kalian ulangin saja nonton videonya secara pelan-pelan karena kenapa kalau kalian salah sedikit saja bakalan perangkat yang kedua tidak bisa internetan ya tersambung tetapi tidak bisa atau tidak dapat tidak ada akses internet jadi sama saja tidak gagal oke ya nah jika kalian mungkin merasa video ini bermanfaat ya saya juga mengharapkan teman-teman juga berkomentar ya mungkin sebagai masukan di channel ini ya ataupun mungkin bisa jadi bahan buat untuk next video kan oke jadi mari sama-sama kita bangun channel ini kalau kalian merasa video ini mungkin membantu atau bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan berkomentar ya terima kasih